Pemerintah Israel mungkin mendeportasi tiga praktisi Falun Gong Tiongkok, meski mereka telah mengajukan permohonan suaka politik di negara tersebut. Praktisi Falun Gong ini mencari suaka politik di Israel, karena mereka dianiaya oleh pemerintah dan partai komunis di Tiongkok. Jika mereka kembali ke Tiongkok, mereka menghadapi resiko yang berat. Di Tiongkok, mereka telah berlatih Falun Gong, sebuah latihan spiritual tradisional, dipenjara tanpa diadili, dicuci otaknya dan disiksa. Lebih dari 3.300 praktisi dilaporkan telah meninggal akibat dianiaya oleh partai komunis. Ketika praktisi Falun Gong ini telah tinggal di Israel selama sembilan tahun, di tahun 2009, pemerintah Israel memutuskan untuk membatalkan izin kerja mereka sebagai bagian dari kebijakan umum untuk mengurangi jumlah pekerja asing di negara itu. Sejak itu, pemerintah memperbaharui visa mereka setiap tiga bulan. Tanggal 14 November lalu, Departemen Kependudukan dan Otoritas Imigrasi Israel memputuskan untuk mendeportasi tiga praktisi Falun Gong ini ke Tiongkok dalam jangka waktu tujuh hari. Setelah mereka naik banding, sebuah pengadilan di Israel memutuskan untuk menangguhkan kasus deportasi ini sampai bulan Desember. Saat kami wawancarai, para praktisi ini tidak mengungkapkan identitas mereka demi melindungi keselamatan anggota keluarga mereka di Tiongkok. Ketika diwawancarai oleh Menteri Dalam Negeri, mereka tanya, apakah saya ingin diberi visa kerja? Saya jawab, visa apapun itu bukan masalah. Saya ingin tinggal di sini sampai penyiksaan terhadap praktisi Falun Gong berhenti. Praktisi Falun Gong ini telah tinggal di Israel selama sembilan tahun. Dia menjelaskan mengapa permohonan suakanya ditolak. Saya percaya orang yang menolak permohonan saya tidak tahu kebenaran dari penganyian di Tiongkok. Maka dari situ, saya berada di situasi ini. Saya sering ke depan kerutan besar Tiongkok untuk menghimbau pengakhiran penganyian terhadap Falun Gong. Mereka sering mengambil foto dan mereka tahu kita. Saya takut kembali ke Tiongkok. Itu sebabnya saya minta status pengungsi. Juru bicara Departemen Dalam Negeri berkata, dalam pernyataan email bahwa kasus ini akan ditinjau sesuai dengan standar pengaturan suaka oleh badan pengungsi PBB. Ketiga praktisi Falun Gong ini menunggu keputusan akhir pengadilan, yang bisa memakan waktu berbulan-bulan. Departemen Dalam Negeri berkata bahwa mereka akan mengikuti keputusan pengadilan.